Halo guys, welcome back to my channel Video kali ini saya akan melanjutkan ya Untuk mereaksen Lady Lesti itu yang dipoles Dan ini adalah part terakhir guys ya Part ketiga dimana Lady Lesti disini akan Memberikan se... Apa ya Pesan-pesannya ya untuk kita dan kalau Kita dengar itu pasti bakal nyentuh banget guys Kita itu bakal terharu banget sama Pesan-pesan Lady Lesti ini Oke seperti apa sih pesan-pesannya ini? Kalau gitu ya langsung aja kita nonton bareng videonya Pokoknya intinya gini Untuk sahabat poles Dimanapun berada Jangan pernah merasa Bahwa diri kita tuh hidupnya Paling 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 rendah Paling sulit masalahnya Paling gak punya duit Jangan pernah merasa duit Karena Allah itu udah Udah ngukur Kemampuannya masing-masing Udah Ngasih rezekinya masing-masing Dan Allah juga ketika Maksudnya Allah itu tau Apa yang kita butuhkan Bukan apa yang kita inginkan Kalau apa yang kita inginkan Gak akan ada disnya Masalahnya Iya betul juga sih kata Dede ini Pokoknya bersyukur aja intinya Nikmatin Ketika kita gak punya Berarti Allah lagi sayang banget sama kita Itu aja Justru ketika kita dikasih Harta berlimpah Itu justru menurut Dede Uji yang terberat ya Karena Allah tuh lagi nguji Kita untuk Lewat situ Iya Ini kira-kira bisa Menjaga apa enggak Kayak gitu Itu kan lebih berat Ya mana apa enggak Karena Dede kan di acara sahur kan Dia pasti bangun di jam 5 Atau jam 4 Pasti Dede pulang tuh Dia lagi bangun Kalau lagi rame-rame Gaya gitu Dia suka rewel Enggak Dia tuh semakin Iya Dia semakin ramai Semakin tenang Semakin seneng Semakin rame Semakin seneng Kalau El Oke Tadi kan kita udah bahas Semang berkah ramadhan Terus kepikiran gak sih Untuk buat acara Amal gitu Kayak konser Pengen 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 banget Apalagi sekarang kan udah mulai Maksudnya udah mulai Dibolehin Ada event-event besar Jadi mudah-mudahan lah Ada resikinya Ada Ada umurnya Sehat Kesempatan Waktu Kalau mau bikin konser Berarti Inggrisir lah Ayolah Tolong lah Gitu ya Ya Mau dong Mau dong Mau dong mah Kalau untuk konser Charity gitu Sudah Masih bakalan diadain konser Kok Dede tenang aja Atau dimanapun Pernah gak Dede ingetnya Di luar Dede ikut Eh waktu itu Dede yang sama Ada konser Charity Yang kita rekodin dulu Waktu itu Kayaknya di TV ini Kalau gak salah yang di AXM Kayaknya kan Tapi ada Tapi itu siap juga Nayangin Waktu itu Cerece-cece Terima kasih ucapan Buat orang-orang Luar sana Yang memang Menjadi Keluarga Atau berjuang Ibu sendiri Entah Apapun Luar sana Yang Menjadi Ibu sendiri Untuk saudara-saudaraku Dimanapun Berada Yang menjadi Tolong kehidupan Keluarga Justru jangan pernah Itu dijadikan Beban Nikmatin Semua prosesnya Kalian harus Besyukur Bahwa kalian Itu dipercaya Oleh Keluarga kalian Oleh Yang punya Kalian Untuk bisa Menjadi Orang yang Baik Berguna Untuk keluarga Kalian Khususnya Jadi tetap Semangat Tuhan Akan Ngasih kita Jalan Terbaik Dan Tuhan Akan Ngasih Apa yang Kita butuhkan Bukan Apa yang Kita inginkan Jadi kalian Semangat Semangat Selalu Berpikir Positif Thinking Oke guys Jadi itulah Tadi ya Set pintas Kata-kata Penyemangat Kita ya Dari Lesti Disitu Lesti juga Ngomong ya Bahwasannya Untuk kita Yang Sebagai Punggung keluarga Disitu Kita itu Tidak usah Mengeluh Karena Itu adalah Sesuatu Yang dipercayakan Juga ya Kepada kita Dari Tuhan kita Dimana kita itu Dipercayakan Bahwa kita itu Mampu loh Untuk Menjadi Tulang punggung Untuk keluarga kita Dan Tadi juga ya Penyemangat Kata dari Lesti Yang gue suka Itu adalah Pada saat Kita itu Tidak boleh Berpikiran Kita itu Yang paling Paling Apa ya Paling-paling Tidak membutuhkan Kata dari Lesti Kayak gitu Dan itu Adalah kata-kata Yang betul-betul Yang kalau aku dengar Itu sangat Memotivasi aku Memotivasi aku Terus Menyemangat aku Hari-hari Karena Kita itu sendiri Kan ya Kita ini kan Lagi Hidup Serbah Susah nih kan Kata dari Lesti Itu jangan Jadikan patokan Tetapi kita itu Harus bersyukur Karena Allah tahu ya Apa yang Kita butuhkan Tetapi Bukan yang Yang kita butuhkan Itu yang Ya Lebih-lebih Kayak gitu lah Dan di video ini juga Dede Lesti juga Sempat singgung ya Orang-orang yang Kayak-kayak Secara instan itu Menurut Dede Lesti itu Memang gak Logika banget sih Kayak gitu Oke Untuk Kata-kata Penyemangat Dede Lesti ini itu Aku itu Langsung jadi semangat Guys ya Setelah mendengar Apa yang di ucapkan Dede Lesti ini Disamping sebagai Idola kita ya Tetapi disini Cocok juga ya Sebagai penyemangat Gitu Oke Kalau gitu ya Terima kasih Udah menyaksikan video ini Dan Nantikan lagi saya Di next video Oke Bye-bye